Sopir odong-odong dalam kecelakaan yang menewaskan sembilan korban jiwa di perlintasan palang pintu di desa Silebu, Kabupaten Serang, resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sopir tersebut juga tidak memiliki surat izin mengemudi. Kasus kecelakaan maut yang menewaskan sembilan orang penumpang odong-odong di pintu perlintasan kereta api tanpa palang pintu di desa Silebu, Kecamatan Keragilan Serang, Banten berakhir dengan penetapan tersangka terhadap sang sopir kendaraan. Hasil investigasi tim gabungan dari jajaran Korlantas Mahabes Polri menemukan sejumlah bukti. Di antaranya, sopir berinisial JL warga sentul ini tidak memiliki surat izin mengemudi, memutar musik dengan suara tinggi saat dalam perjalanan, dan mengabaikan permintaan penumpang untuk tidak melintas di jalur tersebut. Pihak kepolisian juga turut melakukan penambahan subjek hukum, salah satunya terhadap pihak yang terlibat dalam praktik modifikasi kendaraan. Kendaraan yang digunakan tersangka merupakan jenis isu supenter tahun 2010 yang didapatkan dari celeduk Tangerang seharga Rp80 juta. Kendaraan tersebut dimodifikasi hingga terdapat penambahan rangka sepanjang 1 meter. ...untuk meminta pertanggung jawaban pidana kepada pihak yang memodifikasi kendaraan dasar sesuai dengan identifikasi adalah isu supenter tahun 2010. Jadi tidak mati hanya kepada tersangka yang ada di depan kita saat ini. Dan fakta pun juga dari hasil pemeriksaan dari negara pemeriksaan ini, diperoleh fakta bahwa pada saat berkendara, odong-odong ini sedang memutar musik anak-anak yang cukup keras. Sehingga ada peringatan dari masyarakat sekitar yang memberi warning kepada supir untuk pak-pak ada kereta, bang-bang ada kereta, tapi tidak terdengar karena ada noise. Sekali lagi karena ada noise yang berasal dari mobil itu sendiri. Kunci keyakinan pendidik dalam belakang kanan menetapkan saudara JL. Saudara JL usia 27 tahun yang adalah warga sentur rangkilan sebagai tersangka. Tersangka kini telah ditahan di Mapol Reserang dan diancam jeratan pasal berlapis, yakni Pasar 310 Ayat 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang kelalaian berkendara dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun dan denda 12 juta rupiah. Dede Supandi, JPM TV, Kabupaten Serang, Banten